Informasi lainnya, sedara belasan warga Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan harus dilarikan ke rumah sakit usia terkena serangan demam tivoid, cacingan dan juga demam berdarah. Dua di antaranya telah meninggal dunia. Sebanyak 17 orang warga Pulau Karang-Rang berhasil dievakuasi oleh pemerintah Desa Matirobulu, kecamatan Tupap Biring Utara, ke Rumah Sakit Batara Siang, Kabupaten Pangkep. Mereka dievakuasi dari pulau menggunakan perahu untuk mendapatkan penanganan medis. Dari 17 orang yang dievakuasi ke rumah sakit, dua di antaranya telah meninggal dunia dan tiga lainnya telah kembali ke rumahnya. Sementara sejumlah anak masih mendapat perawatan medis. Kejadian di Desa Matirobulu, Pulau Karang-Rang, ada beberapa warga yang terkena penyakit cacingan, kekois sama DPD. Yang sekarang yang ada di Rumah Sakit Pangkep ini 17 orang dan yang meninggal ada dua orang. Sekarang yang kita rujuk, sudah dari pulau ada delapan orang. Ada berapa sih totalnya? Sebenarnya totalnya 17. 17 orang ya? 17 orang. Tapi kalau di postu, postunya Karang-Rang kurang lebih delapan orang. Masih ada delapan orang di pulau? Iya, masih ada delapan orang. Kenapa sampai bisa kejadian ini? Kami masih belum tahu kejadian ini kenapa bisa terjadi, karena sementara dinas kesehatan ada turun sama PKM Samtung untuk meneliti di daerah di pulau. Pasien yang terdiri dari usia anak dan dewasa ini terpaksa di rujuk ke rumah sakit lantaran mengalami kejala demam, perut kembung, hingga muntah-muntah. Pasien selama di puskesmas itu, itu apa sih? Seperti apa sih buke jalannya? Kalau hasil diaklusa yang kami dapat sampai dibuat, rata-rata dimensi poin. Kemudian, ada yang cacingan juga ya? Iya, ada satu orang yang cacingan. Kemungkinan penyebab dari penyakit? Karena ini rata-rata anak-anak ya. Bisa jadi dari pola hidup yang tidak sehatnya, mulai dari cuci tangan sebelum makan, dari jajan-jajannya, lebih banyak penyakit, tentolan-tentolan begitu, mungkin pulau, jadi mungkin tidak. Meski gejala yang sama, hampir dirasakan oleh semua pasien, telah berlangsung beberapa hari. Namun belum diketahui dengan pasti penyebab kejadian ini.